Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya kembali lagi di channel gaming gue yuk teman-teman yuk, hari ini gue pengen lihat di playstation store itu lagi ada promo apa aja udah lama gue gak update ke PSN ini coba ya kan-kan kita lihat aja ada game apa aja disini ini ada feature pre-order content ini ada apa aja nih promosinya disini ada game-game yang nanti akan rilis seperti Viva 20, Football Pass 2020, Death Standing, Final Fantasy yang Fantasy 7 ya, yang Remake, The Cyberpunk ini game-game yang next akan rilis pada tangga sama bulan yang sudah ditentukan ini adalah Viva 26 lah developernya kayak Viva 22, liat dulu nih tuh harganya beda-beda tuh ada Ultimate Edition tuh yang paling besar 1.400.000an terus yang Champion Edition 1.129.000 Standard Edition tuh 849.000 kalian lagi coba kita lihat PES ya, PES berapa harganya nih PES jauh harganya di bawah masih di bawah dari Viva, mungkin karena lisensinya lebih banyak di Viva itu yang apa ya, yang Standar Edition aja Rp 700.000.000.000.000, Rp 700.000.000.000 yang Legend Edition tuh lebih mahal sebenarnya Rp 72.000.000.000 kan oke, ini ada game, karena ini saya berpeng nanti juga. Karena nih, gua lihat di info-info aja ada si ini ya si John Wick Kianurik The Standing The Standing kayaknya punya Kozima ada nih Oh, Metal Gear Solid Bagus tuh game nya tuh Final Fantasy Remake Ini pre-order Kita order dulu Sebelum Apa namanya? Game nya sih belum ada nanti Jadi kita buka PO dulu ke Sony nih, ke PSN Ini yang pre-order content Gue liat yang lainnya Yang lagi hot apa nih Sorry ya kawan-kawan kalau agak sedikit Bising dari Suara pendaraan Karena Lokasi rumah gue tuh gak jauh dari jalan Gak jauh dari jalan utama Soalnya Yang keren nih PlayStation Retro Jadi Ini game-game klasik nih Up to 80% Sampai Akhir Juli Murah-murah Harga 180 181 Racket Call of Duty Trash Crash Bandicoot Banyak Banyak nih Kawan-kawan Udah yang 50% Coba gue sortir ya Disini Yang paling murah berapa nih? Dari Harga terendah Game Nintendo nih kayaknya deh Nintendo ataupun Sega Sampai Harga 30.000 Paling murah 30.000 Ya kalau mau nostalgia main Game-game Jaman dulu di Consol PS Masuk aja Masuk ke PSNStore ya Soalnya Tuan liat nih ini kalau masih mau bernostalgia sama game-game jaman dulu tuh ada juga yang di love the moon love the moon to up to 80% selama gua ga buka-buka PSN Store wah ini titan file titan file ini lumayan juga nih gamenya nih makanya gua bilang nih di video-video sebelumnya kalau memang berhubungan sama dengan game-game digital terus kena promosi Sony dari PSN ya udah siap-siap aja tertarik hati ya kan ga lagi mainin game original murah lagi ya meskipun ga apa namanya meskipun udah ketinggalan jauh pada masa-masanya ya tapi kan ga ada rata terlambat buat main game ya gak? hehehe oke gua rata dulu yang lain lagi get get 10% diskon kupon sampai 31 Juli juga ini biasanya dapet email yang waktu itu gua jelasin juga di video sebelumnya di video PSN jadi nanti dapet email kode digit diskon dapet digit gitu nanti lu sebelum beli bisa langsung di apa namanya dimasukin nanti terpotong otomatis biasanya ini ada monster hunter apa gini bagus-bagus ya itu GTM murah nih 249 500 tapi kayaknya di promosi yang sebelumnya tuh yang di video gua itu lebih murah lagi kalo ga salah ya tapi ini yang premium online nih murah nih premium online premium online edition buat yang online weekly special 55% nih ini game Nio 278 dari 616 lu pake PS Plus lebih murah lagi 247 600 ya udah pernah main game Nio gua belum main sih nih ini kayaknya sih kayak samurai gitu keren cuy udah ada screenshotnya next deh disini sih gua bikin informasi buat kalian aja ini ada Watch Dogs Legion kemudian lagi PlayStation Hit nih ini game-game terbaik nih game terbaik di PS4 God Upward 309 kalo ga salah yang di video sebelumnya tuh dia 39 ribu tuh udah berurau-urau banget bisa jatuh ya harga sampai segitir sampai 39 ribu dari harga normalnya kurang lebih tadi 300an tuh oke gua keluar lagi ya special offer special offer ini sama juga yang tadi sama deh special offer ini game-game preferer 2019 formula 1 iya dulu gua main CTR nih jaman-jaman masih main di rental komen temen gua nih kalau gak main bola main gini udah berapa harga nya ini game keren ini tuh seru nih gua main main 2 emang gua kan main di rental sama temen gua kalau gak main bola main gini udah berapa harga nya lumayan 579 ribu Spider-man nya ini tuh berapa harga nya? tuh 500 kalau gak salah kemarin sekitar 200 berapa gitu namanya kalo lagi promosi gila-gilaan nih makanya wah siap-siap aja deh tuh liat ya di pojok kanan atas tuh saldo gua cuman berapa tadi 96.650 belum gua tom up lagi maris nyari-nyari game yang lain lagi belum friendly game yang ada aja ini belum gua selesai kayak jetman 758 ribu oh ini game keluaran sega nih ini kalo gak salah game ini kayak apa ya kayak game yakuza makan lagi screenshotnya nih modelnya kayak game yakuza nih oke buat yang suka game yakuza ini hampir lidah apa lagi nih epic legend of night kiwami juga iya persona 5 oke sekarang kita lihat di PS Plus ya di PS Plus ya di PS Plus ya ada apa aja nih oh Detroit ini Detroit Pro ini pakai PS Plus ada yang main ini PS juga nih membership buat oke ya ini pakai PS Plus iiiih oh iya terus dia free ini priva 19 juga nih kayaknya free juga dia pakai PS Plus oh enggak 852 ribu masih mahal itu tuh tadi yang yang gratis tuh Detroit Become Human Digital Deluxe Edition lagi oke jadi ada beberapa perbedaan dari game fisik dan game digital ya ada ada nilai plus ada minusnya dari masing-masing ya tapi untuk game fisik dulu gue jelasin dulu gue sebelum sering beli digital itu gue selalu beli game fisik game BD ya entah itu yang second atau pinjam baru ya berdasarkan pengalaman gue sebelumnya kalau lo beli game BD atau disebutkan Blu-ray disc itu nilai plusnya lo enggak rugi-rugi banget terutama kalau misalkan lo beli game baru gitu ya enggak rugi-rugi banget sih kalau misalkan lo beli tapi dijualnya jangan lama-lama maksudnya gitu misalkan lo beli Spiderman ini kan game baru nih misalkan rilis bulan ini bulan Juli misalkan ya bulan Juli ini enggak sampai seminggu atau sebulan tamat yang lo mau jual masih bisa harganya sih tetep turun jatuhnya barang second tapi kan enggak terlalu jatuh-jatuh banget selama game itu masih baru rilis ya kan itu enaknya game fisik jadi lo punya kesempatan bisa jual lagi ya untung-untungan sih bisa jual cepet bisa lama juga yang namanya ulang jualan ya kan itu kalau game fisik ya kelemahannya gitu pasti gak dapet promosi seperti promosi yang di PSN nah ini gue kasih tau kelebihan dari digital ya pasti lo gak pake game fisik jadi sudah ditanem di harddisk lo terutama di akun lo ya di akun PSN lo itu jadi ketika game itu lo pengen hapus game nya itu gak beli lagi nanti ketika lo pengen download lagi atau pindah ke PSN yang lain jadi lo tinggal download ulang lagi aja ada di pengaturan di library misalnya dimana ya misalnya ada di nah disini nih jadi game yang udah sempet lo hapus masih bisa download lagi tanpa harus bayar disini nih yang lebih enaknya lagi tuh kalau lagi promosi besar-besaran dari Sony wah harganya jauh dari game-game fisik gue kasih contoh lagi ya misalnya kan GTA nih apa apa ya contoh aja nih GTA harga rata-rata pasarannya contoh yang second udah pasti second dong ya ada juga sih baru mungkin jarang rata-rata second harga secondnya 250 ribu nih untuk GTA 5 nanti ketika di PlayStation Store itu ada promosi GTA 5 itu masuk dalam kategori promosi itu harganya bisa jauh dari harga game fisiknya bisa sampai 200 listnya bisa sampai 50 ribu 70 ribu 100 ribu bahkan jauh dari game fisiknya itu kelebihan dari game digital nah makanya gue beralih ke digital tuh seperti itu cuman minusnya gue gak bisa jual itu game-nya bagi lo yang sering hobi jual beli ya ngapong-ngapong rugi-rugi mati ya ya bisa di bank lebih baik ini game digital jadi lo beli lo tamatin lo jual lagi gitu tapi kadang-kadang berkalaman gue juga sih ya gue beli game fisik nih gue udah selesai atau gue udah tamat gue mau jual nih ya pasti pasti laku nanti pasti laku cuman gue gak tau kapan itu bisa lama bisa 2 bulan bisa 3 bulan atau bisa lebih atau bisa lagi hoki lo bisa sekali posting malamnya bisa lah aku gitu lagi beruntung oke kawan-kawan mungkin sedikit dari gue gue bahas tentang ee PSN store karena gue udah lama gak buka ini PSN ada polong apa aja ya gue sempet lihat sih tadi di email juga dari Sony jadi gue mau bikin video seperti ini buat review aja ya kawan-kawan oke dari gue cukup sekian tolong bantu subscribe like comment dan share video gue ya support terus channel gue dan dari gue subscribe gak pamit dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye